Intro Dalam menjalankan budidaya ayam broiler Agar mendapatkan hasil yang baik, peternak harus memperhatikan minimal 3 aspek Yaitu bibit ayam atau DOC, pakan, dan manajemen Terkait manajemen sebetulnya mencakup banyak hal Namun ada hal kecil yang terkadang masih sering diabaikan Yaitu mengenai manajemen liter atau sekap Liter adalah alas kandang yang harus ada pada setiap budidaya ayam broiler Di Indonesia liter biasa diartikan sebagai sekam Disebabkan sebagian besar peternak menggunakan sekam padi sebagai bahan liter Karena cukup memenuhi syarat sebagai liter yang baik Ada pun tujuan penggunaan sekam adalah Membatasi kontak langsung kaki anak ayam dengan lantai kandang yang suhunya relatif lebih dingin Membantu penyerapan air dari veses maupun tumpahan air minum Sehingga letek kandang tidak lembab Dapat membantu menjaga panas dari broder pada masa broding Sehingga menghangatkan anak ayam Jadi penggunaan sekam sangat penting Karena akan berpengaruh terhadap performa ayam broiler Sekam sebaiknya sudah disiapkan 3 hari sebelum anak ayam masuk atau check in Sekam yang sudah siap kemudian ditebar merata ke seluruh bagian kandang Untuk kandang panggung terbuka Ketebalan penebaran sekam berkisar 5-8 cm Setelah ditebar Sekam disemprot dengan desinfektan untuk mencegah bibit penyakit menempel Setelah disemprot sebaiknya liter diaduk Agar cairan desinfektan Bercampur dan kontak dengan seluruh bagian sekam Ketika tiba waktunya dioc masuk atau check in Beberapa jam sebelumnya Sebaiknya sekam disemprot ulang Untuk membasmi bibit penyakit yang baru muncul pada sekam tersebut Untuk jenis desinfektannya sendiri Dapat digunakan desinfektan yang berbahan dasar formalin Seperti formades dan lain-lain Sejalan dengan perjalannya waktu Sekam akan basah atau lembab oleh kotoran ayam Peternak harus menjaga agar sekam selalu kering Kerena sekam yang basah atau lembab Justru mengakibatkan kadar amonia meningkat Dan berpengaruh terhadap performa ayam Amonia hanya bisa dideteksi tanpa alat Jika kadarnya dalam kandang sudah mencapai 20 ppm atau lebih Yaitu saat gas tersebut sudah mulai tercium Padahal dengan kadar amonia seperti itu Sudah mengakibatkan iritasi pada mukosa membran mata Dan saluran pernafasan ayam Selain bisa memicu peningkatan amonia Dampak lain dari sekam yang basah dan lembab adalah Menyebabkan anak ayam di masa broding Kedinginan meskipun suhu broding telah sesuai Akibatnya ayam malas untuk beraktivitas Dan pertumbuhannya menjadi lambat Menjadi sumber penularan penyakit Yang berasal dari fesis ayam sakit Seperti cacingan dan koksidiosis Mengundang vektor atau serangga Sebagai penyebar penyakit seperti lalat Menimbulkan luka di telepak kaki anak ayam Dan kemerahan di bagian otot dada Yang disebabkan panasnya amonia Setelah mengetahui apa saja dampak Dari sekam yang lembab dan basah Peternak juga perlu tahu Mengenai apa saja yang menyebabkan sekam basah Berikut ini penyebabnya Faktor infeksius Faktor infeksius penyebab sekam basah Berkaitan dengan infeksi dari beberapa penyakit Seperti kolibasilosis, ende, gumboro, pulorum, dan koksidiosis Faktor non infeksius Ayam yang mengalami heat stress atau stress panas Menyebabkan konsumsi air minum ayam meningkat Dibanding konsumsi pakan Sehingga fesis lebih basah Kadar garam yang terlalu tinggi dalam pakan Akan mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh Dan memicu ayam Mengonsumsi lebih banyak air Sehingga ayam mengalami diare Selain kadar garam Kadar protein yang terlalu tinggi Juga dapat menstimulasi Terjadinya fesis basah Lalu ini terjadi kerena asam urat Dalam ginjal terlalu tinggi Konsentrasinya Sehingga memicu ayam Mengkonsumsi air minum lebih banyak Akibatnya fesis menjadi basah dan encar Manajemen pemeliharaan yang kurang baik Seperti sistem ventilasi kurang optimal Kebadatan ayam terlalu tinggi Kelembapan tinggi Ada tumpuan air saat membersihkan Atau mengganti air minum Instalasi tempat minum yang kurang tepat Dan lain-lain Bukan suatu perkara yang mudah Menjaga kondisi sekam di dalam kandang Tetap kering dan tidak menggumpal Berikut ini ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Agar sekam kering Dan berfungsi optimal Gunakan sekam dengan ketebalan yang sesuai Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Pada masa broding Lakukan pembalapalikan sekam Secara teratur Setiap 3-4 hari sekali Mulai umur 4 hari Hal ini untuk menghindari sekam menggumpal sejak awal Bila ada sekam yang menggumpal Maka ganti sekam yang menggumpal tersebut Sesuai dengan kondisinya Misalnya saja Jika jumlah yang menggumpal sedikit Maka sekam dapat dipilah dan dikeluarkan dari kandang Namun jika jumlah sekam yang menggumpal atau basah Sudah banyak Lebih baik tumpuk dengan sekam yang baru Hingga yang menggumpal tidak tampak Pada satu minggu pertama Pemeliharaan di masa broding Tidak ada salahnya menggunakan kertas koran di atas sekam Karena selain berfungsi menjaga anak ayam tidak makan sekam Kertas koran bisa membantu mempercepat pengeringan fesis atau kotoran anak ayam Atap kandang yang bocor secepatnya diperbaiki Dan hindari pekerjaan yang tergesa-gesa Terutama dalam pergantian air minum Jangan sampai tumpah ke sekam Pasang instalasi tempat minum Dengan benar agar tidak terjadi kebocoran air Ventilasi kandang harus baik dan lancar Agar sirkulasi udara cukup baik Sehingga udara kotor tidak terakumulasi di dalam kandang Dan daya tahan atau keawetan dari sekam akan lebih baik Kontrol suhu, kelembapan, dan densitas atau kepadatan ayam di dalam kandang Selain itu, penyebab penurunan kualitas sekam harus dianalisa Dan langsung dilakukan tindakan Agar tidak menjadi faktor pemicu menurunnya kualitas kesehatan ayam Yang selanjutnya akan mengakibatkan performa produksi kurang baik Bedakan penurunan kualitas sekam Karena disebabkan oleh kondisi ayam Seperti infeksi penyakit Atau kondisi lingkungan Sehingga penyebab permasalahan dapat diantisipasi dengan sepat Penggunaan sekam dalam budidaya ayam broiler Pada kandang panggung terbuka Hanya selama masa brooding Dan kemudian sekam dibongkar Kapan sebaiknya sekam dibongkar Sangat tergantung dari faktor cuaca dan kondisi ayam Menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan Biasanya sekitar 2 minggu Agar ayam tidak stres dengan suhu yang lebih dingin Setelah pemengkaran sekam Pemengkaran sebaiknya dilakukan bertahap Untuk melakukan penyesuaian Dalam hal ini yang perlu diwaspadai peternak adalah Ayam jangan sampai menumpuk pada area sekam Yang belum dibongkar Di samping itu pada saat bongkar sekam Ayam sebaiknya diberi tambahan suplemen Multivitamin dan elektrolit Namun ada juga peternak yang tidak membongkar sekam Sampai panen Keuntungan bongkar sekam setelah masa brooding ini adalah Peternak tidak direpotkan lagi dengan penanganan sekam basah Ingat makin lama umur ayam kotoran yang dihasilkan juga semakin banyak Jadi cara ini mengambat biaya dan tenaga Kelemahannya adalah kotoran ayam yang jatuh ke tanah Akan menimbulkan bau amonia yang berpotensi Menimbulkan penyakit pada ayam Dan pencemaran udara lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!